Hai assalamualaikum balik lagi di copia channel apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan baik dan selalu bahagia balik lagi bareng saya Devri Ahmad di copia channel nih yang seperti teman-teman udah lihat kita bakal bahas satu mesin lagi kita dikasih pinjem lagi dari PT almas nih Hai mesin kopi yang model-modelnya futuristik banget kita bisa lihat full stainless ini modelnya ACM 6851 kalau dilihat tampilan luar ramping ini hampir sama kayak yang kemarin kemarin kita bahas 5500 almas 5500 tapi ini jelas jauh berbeda banget dari spesifikasinya antara lain yang paling mencolok perhatian saya adalah disini sudah ada pressure bar nya terus ini juga udah volumetrik kita bisa atur kita bisa set mau berapa detiknya kita bisa set disini kalau water tanknya sama water tanknya sama-sama seperti 5500 1,2 liter sistem pemanasan sistem pemanasannya termoblock yang tidak cenderung tidak terlalu lama terus eh indikator bar steamannya indikator secara dimensi ukuran mungkin hampir sama ya kayak 5500 kapasitas volta filter kita dikasih dua sama scoop bawaannya terus dikasih dua basket pressurize tuh kita dikasih dua basket pressurize yang saya suka itu karena bodinya lebih keren dari yang kemarin yang anti-delay-delay ini full stainless terima kasih telah menonton! nah yang saya suka dari almas dari kemarin-kemarin saya review beberapa brand almas keunggulannya di after sales karena teman-teman almas benar-benar responsif untuk menjawab keluhan atau troubleshoot dari mesin yang mereka jual itu salah satu yang keunggulan yang saya suka dari teman-teman teman-teman almas bahkan mereka bales komen di kolom komentar kita ketika ada teman-teman yang komen masalah ada trouble di mesin oke nggak usah banyak lama lagi enaknya kita coba di mesin kita uji kita bakal ngelihat hasil ekspresinya dan kita bakal coba steamannya juga oke seperti di awal video yang teman-teman udah saya jelasin tadi saya nggak bakal banyak bahas tentang detail spesifikasi mesinnya karena udah banyak banget channel yang bahas soal itu saya cuman pengen bahas temen yang seperti saya bilang di video-video setiap video saya ketika teman-teman cari mesin perhatikan garansinya after salesnya terus apalagi ya ya budget teman-teman terutama saya suka banget sama almas karena tim after salesnya cukup gercipsi bahasa saya oke sekarang kita bakal coba buat eh cappuccino mungkin ya kita bakal buat cappuccino eh ini kapasitas yang dua capresurasi itu 12 gram masuk cuma saya pakai 10 gram oke kita coba kita udah bahas kita udah tadi udah green kita udah green kita bakal masukin 10 gram 10 gram kita masukin eh karena saya nggak mau sih cuma ngambil buat satu gelas kira-kira saya ambil 20 milian sip 10 gram kita tamping dulu nah tadi kita udah nyalain mesinnya mesinnya itu butuh waktu kurang lebih dianggap 40-50 detik buat dia standby sampai dia buat ngebru karena ini volumetric jadi teman-teman bisa set waktu yang teman-teman perlukan untuk ngebuat double shoot atau single shoot teman-teman bisa set set waktunya dengan cara dengan menekan dua tombol sekaligus teman-teman bisa nge-set timing waktu yang teman-teman butuhkan kita langsung pasang aja saya bakal ngambil kurang lebih di angka 20 grama dengan waktu yang singkat kita bakal coba dulu hasil ekspresor nya saya pijit coba yang double shoot biar bisa saya matiin manual karena saya belum set waktunya oke yang ini lebih menarik nih bedanya sama yang 5500 almas kemarin di sini udah ada pressure bar nya jadi kita bisa lihat indikator tentunya karena ini pressurize juga ya tekanannya lebih besar karena dia ditekan dari atas dan dari bawah oke kita ambil cukup nah teman-teman bisa lihat hasilnya untuk seukuran mesin sekecil ini menghasilkan espresso dengan yield sekental ini cukup memuaskan buat saya oke kita sekarang bakal lanjut ke steamannya nah steamannya kita pijit bagian steamnya saya karena nggak terbiasa dengan steam one seperti ini yang saya selalu menyarankan bukan menyarankan kalau saya pribadi saya suka lebih suka dibuka tapi itu tergantung selera sih karena saya nggak terbiasa aja dengan steam one yang menggunakan auto steam one seperti ini oke kita coba sip cukup hati-hati panas ya kalau dibuka karetnya jangan sampai itu buat safety nya sih cukup penceng ya cukup penceng temen-temen bisa lihat nih saya nggak ngomong tebal-tebal amat juga formnya saya oke nah agak leluasa kalau karetnya dilepas sih kalau menurut saya tergantung selera teman-teman oke kayaknya udah cukup suhunya sip oke kita langsung tepuring oke 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 aduh mentok nah cukup kayaknya sekarang kita coba langsung ya hmm karena ini pressurize kali ya emang karakteristik pressurize dia ada double penekanan di atas ditekan di bawah di hold gitu tapi untuk mesin kecil ini saya suka banget nah saya suka banget sama mesin-mesin kecil kayak begini karena dia nggak makan space gede terus nggak makan space gede juga performanya cukup memuaskan juga pertanyaan seling banyak banget yang nanya yang komen bisa nggak buat bisa nggak buat di kedai atau bisa nggak buat buka usaha itu tergantung ke temen-temen ya cuman tergantung budget hehehe kenapa temen-temen eh milih mesin kecil gini untuk di kedai kalau ketika kalau masih slow bar untuk buat average cup masih sedikit itu masih bisa sih sebenarnya asal temen-temen mau mau extra extra maintenance jangan lupa jangan lupa bersihin group headnya jangan lupa bersihin drip traynya karena ukurannya kecil kembali ke kebutuhan temen-temen untuk temen-temen yang mau mesin almas ini atau mau banyak nanya sama customer servicenya link link pembeliannya bakal saya taruh di bawah kekurangannya kekurangannya apa ya kekurangannya yang saya yang saya lihat ini group headnya itu dari plastik dia kekurangannya cuman itu cuman bukan plastik abal-abal ya tentunya tapi cuma itu sih yang saya lihat dan ini juga yang saya suka nih saya lupa ada indikator kalau kalau si drip traynya udah penuh dia ada dia bakal nongol pada pelampungnya gitu temen-temen cukup-cukup sangat memuaskan oke temen-temen makasih banyak yang udah nonton video ini makasih banyak yang udah subscribe juga yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk temen-temen yang mau mesin ini sekali lagi link pembeliannya saya bakal taruh di bawah pantangin terus channel copy high karena banyak banget konten menarik di channel ini tentang bisnis dan industri kopi terimakasih banyak saya divya matri daus dan assalamualaikum selamat menikmati